Intro Selamat datang di channel Syamhar Semoga pemirsa ada sehat saja selalu Hadir disini barang elektronik Yaitu speaker aktif 12 inci Merek DAT model DT 1218 Dengan permasalahan mati total Untuk lebih jelasnya Tonton tayangan ini Sampai selesai Supaya tidak gagal memahaminya Disini dibuktikan Bahwa Memang benar barang tersebut Mati total Dimana kita lihat saklar On off kita sudah hidupkan Dan kita lihat Pada tayangan ini Tidak ada reaksi Apapun yang dapat kita lihat Jadi Speaker aktif ini Dikategorikan Mati total Sekarang Kita harus Menentukan Dimana letak kerusakan Bisa saja pada power M-nya yang Coslet Hubung singkat Atau bisa saja Pada Power supply Yang memberikan Yang memasukkan Arus listrik Pada Baterai Catnya Untuk pengisian Dan Lain-lain Sekarang Kita Sudah Membuka Penutup Daripada Speaker aktif ini Nampak sudah Power supply Untuk pengisian Baterai Kering Daripada Barang Tersebut Disini Kita akan Melepas Baut Dan kita akan Memisahkan Untuk Melihat Tersendiri Power supply Atau PSU Apakah Bekerja Atau Tidak Sambil Menunggu Pelepasan PSU Daripada Speaker aktif Ini Dan ini Banyak istilah Melekak Pada Barang tersebut Kadang Biasa Kita Sebut Sebagai Speaker System Speaker Portable Speaker Trully Speaker Meeting Disini Sudah Kita Kita Lepas PSU Dan Kita Melakukan Pengecekan Pada Power supply Unit Dimana Kita Lihat Sedang Kita Membuka Daripada Fuse Karena Fusenya Sudah Menghitam Kata Lain Sudah Putus Ini Diakibatkan Oleh IC Regulator Yang Sudah Retak Otomatis Mosfetnya Juga Ikut Rusak Jadi Ketiga Hal Penting Dalam PSU Itu Yang Sulit Kita Dapatkan Adalah IC Regulator Karena Nomor Identitasnya Sudah Tidak Jelas Karena Ada Keretakan Jadi Kita Mengambil Suatu Kesimpulan Dalam Menyelesaikan Pekerjaan Ini Tentu Kita Berpikir Untuk Memasukkan Suatu Subsistem Kepada Sistem PSU Yang Mana Kita Akan Lihat Sebentar Pemirsa Persiapan Pemasangan Daripada Subsistem Atau Modul Eksternal Itu Kita Akan Siapkan Yang Mana Ada Berapa Komponen Yang Kita Lepas Supaya Tidak Mengganggu Kinerja Daripada Modul Eksternal Tersebut Jadi Yang Harus Kita Pasang Kembali Adalah Fuse Pengganti Atau Screen Yang Kedua Kita Memasang Optocopler Karena Komponen Tersebut Masih Dikategorikan Baik Dan Itu Penting Untuk Pemasangan Modul Eksternal Karena Komponen Optocopler Itu Berfungsi Untuk Untuk Mestabilkan Tegangan Kerja Daripada Suatu Sistem Tersebut Dan Disini Nampaklah Kita Lihat Optocopler Itu Kita Sudah Memasang Pada PSU Tersebut Dan Sekarang Kita Sudah Melihat Daripada Modul Eksternal Yang Akan Kita Sisipkan Kedalam Sistem Sementara Kita Menjejaki Dimana Seharusnya Kabel Merah Yang Harus Kita Tancapkan Disini Saya Perlu Jelaskan Kabel Merah Itu Kita Tancapkan Seiring Dengan Lobang Daripada Drain Daripada Mosbed Menuju Ke Kaki Trafo Tersebut Pemirsa Dan Untuk Kabel Hitam Kita Hanya Memasukkan Ke Ground Daripada Sistem Dimana Elko Negatif Elko Itu Berada Kita Sejajarkan Dengan Menangcap Kabel Hitam Tersebut Dan Mengenai Kabel Biru Kita Hubungkan Ke Pin Optocoppler Yang Diluar Daripada Pin Ground Dari Optocoppler Tersebut Kabel Kabel Hitam Sudah Terpasang Dan Kita Beralih Kepada Kabel Biru Kabel Biru Ini Fungsinya Untuk Menstabilkan Tegangan Out Daripada Suatu Sistem Tegangan Out Inilah Yang Nanti Akan Menuju Ke Baterai Atau Ati Kering Tersebut Sudah Pekerjaan Pemasangan Instalasi Sekarang Kita Merapikan Daripada Keterkaitan Modul Eksternal Pada Sistem Nampak Sudah Kita Melakukan Memasang Baut Supaya Tidak Terjadi Pergerakan Akibat Daripada Hantaman Bas Suara Daripada Speaker Aktif Tersebut Kita Mencoba Mengamati Hasil Pekerjaan Dan Kita Akan Menguji Coba Dengan Menggunakan Modul Eksternal Dan Kita Akan Melihat Tegangan Out Yang Keluar Itu Ada Berapa For Tapi Tidak Sampai Disitu Saja Pemirsa Tegangan Yang Keluar Itu Masih Bisa Kita Atur Melalui Suatu Adjust Atau Reset Tegangan Melalui Suatu Komponen Namanya Trimpot Atau Variable Resistor Dimana Tegangan Yang Sesuai Itu Akan Keluar Dan Perlu Kita Melakukan Mengetrin Dengan Plank Supaya Tegangan Jangan Terjadi Tegangan Yang Melebihi Daripada Ketentuan Dari Suatu Sistem Power Supply Unit Dari Speker Aktif Ini Tegangan Tegangan Tadi Sudah Kita Perlihatkan Dan Kita Akan Menguji Coba Kedalam Suatu Sistem Utur Dari Suatu Speaker Aktif Disitulah Kita Melakukan Pengecekan Tegangan Dengan Memutar Trimpot Daripada Subsistem Yang Kita Sisipkan Trimpot Itu Sudah Ada Pada Subsistem Tersebut Yang Orang Sering Katakan Itu Adalah Gacu Pemasangan Instalasi Sedang Berlangsung Semua Soket Soket Kita Akan Pasang Dan Pemuktian Nanti Kita Akan Kita Lihat Apakah Dia Bekerja Terutama Dalam Pengecasan Terlihat Di panel Nanti Itu Ada Tanda Pengisian Dimana Ada Lampu Indikator Yang Memperlihatkan Bahwa Aki kering Sudah Terisi Dengan Baik Atau Sempurna Jadi Sambil Menunggu Penataan Dengan Benar Dan Mencoba Kita Akan Membuktikan Kalau Memang Tegangan Yang keluar Belum Bisa Melakukan Pengecasan Dengan Baik Masih Bisa Kita Lakukan Dengan Memutar Terimpot Jadi Itulah Pekerjaan Yang Akan Nanti Pemirsa Lakukan Secara Berulang Jadi Mengetrim Suatu Tegangan Itu Perlu Kesabaran Jangan Langsung Kelihakan Hasil Langsung Kita Berhenti Kita Amati Bagaimana Perkembangan Setelah Kita Yakin Bahwa Itu Sudah Sempurna Barulah Pekerjaan Itu Kita Anggap Selesai Sekarang Kita Lihat Pengisian Sudah Berjalan Kalau Kalau Hal Ini Belum Atau Lambat Untuk Pengisian Kembali Kita Membuka Untuk Melakukan Pengetriman Kembali Melalui Terimpot Yang Ada Pada Modul Eksternal Pemirsa Inilah Dia Aki Kering Yang Dia Gunakan Daripada Speker Aktif Dab 12 Inci Sekedar Gambaran Bahwa Dia Menggunakan Baterai Charger Yang Dikat Yang Distilakan Aki Kering Sudah Kita Lihat Sekarang Kita Menuju Kepada Pembuktian Akhir Artinya Pembuktian Utup Bahwa Barat Ini Sudah Layak Kita Fungsikan Dan Kita Lihat Hasilnya Akhir Kata Dari Saya Pribadi Mengundurkan Diri Terima Kasih Kepada Pemirsa Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Ada Salam Jebak Hati Dari Channel Ini Sekian Terima Kasih Dari Terima kasih telah menonton